Oke, selamat pagi teman-teman dan Pak Jati. Di sini kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang model-model pembelajaran berdasarkan perspektif teori pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan siapa saja anggota dari kelompok keempat. Yang pertama itu ada saya sendiri, Alvina Kurniawati dengan name 17-2020-006. Dan yang kedua itu ada Angel of Lipurba dengan name 17-2020-007. Yang ketiga Alkaisar Aspahlevi dengan name 17-2020-006. Dan yang keempat ada Gamaliel Nopem dengan name 17-2020-009. Dan yang terakhir ada Moses Paramonica dengan name 17-2020-007. Oke, di sini kelompok kami akan menjelaskan metode pembelajaran. Ada metode itu ada empat. Yang pertama teori behavioristik. Dan yang kedua teori konstruktivisme. Ketiga ada model pembelajaran teori humanistik. Dan yang keempat ada model pembelajaran teori sibernatik. Sebelum itu ada pun latar belakang dari teori model pembelajaran yang kita ambil atau diskusikan. Latar belakangnya yaitu belajar adalah suatu proses usaha yang sadar yang dilakukan oleh suatu individu untuk melakukan perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Yang mungkin awalnya tidak memiliki pengetahuan menjadi individu yang berpengetahuan. Belajar itu tidak hanya mencari pengetahuan saja. Namun juga harus aktif dalam merevisi belajarnya jadi sebuah pengalaman yang bermanfaat. Sedangkan pembelajaran itu suatu sistem yang membantu individu belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungannya. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada teori model pembelajaran behaviorisme. Apa itu model pembelajaran teori behavioristik? Teori behaviorisme mengatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Jadi seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Pandangan behaviorisme mengakui bahwa pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Jadi sedangkan apa yang terjadi diantara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan sebab tidak bisa diamati dan diukur. Yang bisa diamati dan diukur hanyalah stimulus dan respon. Dan penguatan adalah faktor penting dalam belajar. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan atau positif reverse common, maka respon akan semakin kuat. Demikian juga jika penguatan dikurangi atau negatif reverse common, maka respon pun juga akan menguat. Dan juga ada pun tokoh-tokoh penting dalam teori behavioristik yaitu Thor, Dike, Watson, Skinner, Hull, dan Goetheer. Dan selanjutnya itu ada macam-macam teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme itu ada beberapa. Yang pertama, teori koneksionisme. Itu dikemukakan oleh Edward Le Tordico. Menurut Edward Le Tordico, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Apa itu stimulus? Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Dan apa itu respon? Respon yaitu interaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar. Yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, ataupun gerakan atau tindakan dari peserta didik setelah merespon apa yang mereka terima. Dari definisi ini, maka menurut Tordico, perubahan tingkah laku itu akibat dari kegiatan belajar itu sendiri dapat berwujud konkret. Yaitu belajar yang dapat diamati atau tidak konkret. Yaitu belajar yang tidak dapat diamati. Dan yang kedua itu teori klasik conditioning itu dikembangkan oleh Ivan Petrovic Pavlov. Ivan Petrovic Pavlov itu bereksperimen. Eksperimen Pavlov itu setelah pengkondisian atau pembiasaan dapat diketahui bahwa daging sebagai makanan anjing yang menjadi stimulus alami dapat diganti oleh bunyu lonceng sebagai stimulus yang dikondisikan. Jadi ketika lonceng itu dibunyikan, ternyata air liur anjing keluar sebagai respon yang dikondisikan. Dari contoh tersebut itu, kita dapat mengetahui bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa dirinya dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Dan selanjutnya, teori kontiguitas konditioning, itu menurut Edwin R. Goetheori. Menurut dia, menjelaskan bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sesering mungkin diberikan stimulus. Karena apa? Agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat tetap. Dan Edwin R. Goetheori pun juga mengemukakan agar respon yang muncul sifatnya lebih kuat dan bahkan menetap pada diri peserta didik. Maka diperlukan berbagai macam stimulus yang berhubungan dengan responnya tersebut. Dalam teori ini pun, Goetheori mengasosiasikan perasangan dan respon secara tepat. Sehingga untuk penerapan teori ini dalam proses belajar-mengajar di kelas, itu seperti guru harus mengarahkan performa siswa untuk membaca atau mencatat, untuk sebagai perangsang siswa atau respon siswa, untuk menghafal. Dalam hal ini pun, guru dalam mengelola kelas pun dianjurkan tidak memerintah secara langsung. Akan tetapi memberikan stimulus yang berakibat munculnya perilaku sebagai respon dari siswa tersebut. Seperti ada gejolek dalam hatinya untuk melakukan sesuatu. Dan selanjutnya, yang keempat itu ada teori Operate Conditioning. Itu dikembangkan oleh Burhus Frederick Skinner. Menurut beliau, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Menurut dia itu teori Skinner yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar BHV yoristik ini. Modul pembelajarannya itu seperti teaching meacin. Pelajaran per program, modul, dan program-program pelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus dan respon serta mempentingkan faktor-faktor penguat itu merupakan program-program pelajaran yang menerapkan teori belajar yang kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengadung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya itu seperti percakapan dalam bahasa asing misalnya ngomong pakai bahasa daerah ataupun pakai bahasa Inggris terus mengetik, terus menari, berenang, dan masih banyak, dan sebagainya. Dan selanjutnya pun ada pun kelemahan dan kelebihan teori belajar BHV yoristik ini seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks sebab banyak variable atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon dan teori ini pun tidak mampu untuk menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan pada hubungan antara stimulus dan respon ini dengan tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan responnya. Namun ada pun kelebihan dari teori ini itu kelebihannya cenderung mengarah siswa untuk berpikir linier, konvergen, atau tidak kreatif dan tidak produktif. Pandangan teori ini pun bahwa belajar itu merupakan proses pembentukan atau shaping yaitu membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu sehingga menjadikan serta didik untuk tidak bebas berkreasi dan berimajinasi jadi kayak siswa itu nge-stuck di situ, dia tidak bisa berimajinasi kemana tidak bisa kreatif, tidak bisa berpikir jernih lah istilahnya seperti itu. Dan selanjutnya kita masuk ke modal pembelajaran teori konstruktivisme Nyair menjelaskan pembelajaran kontrifiktisme model nedam adalah sebuah model pembelajaran yang menyajikan pembelajaran dengan tahapan-tahapan yang tertukustur tahapan-tahapan itu tuh diantaranya ada orientasi, pencetusan ide, penstrukturan semula ide, penggunaan ide, dan refleksi dan pada model pembelajaran ini siswa pada awalnya dikondisikan untuk menimbulkan minat belajar dan kemudian menyajikan hal baru dengan cara yang menarik setelah itu siswa dibawa untuk mengingat kembali ide-ide dan konsep sebelumnya untuk masuk ke pengetahuan yang baru pada tahap ini kemampuan pemahaman matematis siswa sangat dibutuhkan dan dikembangkan sebab dalam mengingat dan mengaitkan ide baru tentunya membutuhkan pemahaman setelah tahap pencetusan ide, siswa dituntut untuk menjabarkan ide-ide secara individu maupun berkelompok dan memindah pengetahuan mereka sendiri secara lebih bermakna dan pada tahapan ini kemampuan komunikasi yang akan terlihat pada siswa pada saat siswa melakukan modifikasi atau penyusunan ide-ide secara berurutan pada tahap penggunaan ide ini kemampuan pemahaman matematis pun dibutuhkan karena pada tahap ini siswa mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapat untuk menyelesaikan suatu masalah dalam situasi baru dan selanjutnya itu ada analisis kelebihan teori konstruktivisme yang pertama itu teori ini dalam proses berpikir membina pengetahuan baru membantu siswa untuk mencari ide dan juga menyelesaikan masalah sekaligus membuat keputusan harus bagaimana, harus mengambil langkah apa setelah ini harus seperti apa setelah ini dipikirkan matang-matang dan yang kedua teori ini dalam proses pemahaman murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru jadi siswa itu terlibat jadi siswa itu mengalami real-real mengalami dan mengetahuinya dan yang ketiga itu teori ini dalam proses pengingatan siswa terlibat secara langsung dengan aktif mereka akan ingat lebih lama semua konsep jadi siswa itu terlibat secara langsung dan mereka akan merangsang, merespon dan akan lebih lama untuk mengingatnya dan yang keempat itu teori ini dalam kemahiran sosial siswa dapat dengan mudah berinteraksi dengan teman dan guru dalam membina pengetahuan baru jadi siswa ini itu kayak istilahnya mudah berinteraksi itu kayak beradaptasinya mudah dan juga berkomunikasi dengan temannya kayak misalnya mau ngobrol apa masalahnya gimana kayak menyelesaikannya gimana kayak mudah dan juga guru dalam membina pengetahuan baru dan yang kelima siswa terlibat secara terus-menerus maka mereka akan paham ingat, yakin, dan berinteraksi maka akan timbul semangat dalam belajar dan membina pengetahuan baru selanjutnya ada pun analisis kekurangan teori constructivistik kekurangannya itu yang pertama siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing oleh karena itu pendapat siswa berbeda dengan pendapat para ahli maupun berbeda dengan seperantaranya, teman-temannya atau gurunya dan yang kedua itu teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama apalagi untuk siswa yang malas misalnya kayak malas berpikir dan yang ketiga kondisi di setiap sekolah pun mempengaruhi keaktifan siswa dalam membangun pengatuan yang baru dan keaktifan siswa dan selanjutnya kita akan masuki model pembelajaran teori kognitivisme kognitivisme sendiri itu berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan kenowing yang berarti mengetahui dalam kenoaksian itu dalam arti luas adalah perolahan penataan penggunaan pengetahuan jadi teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri jadi itu teori belajar kognitivisme itu lebih memicu atau lebih mengutamakan proses daripada hasil seperti itu proses belajar itu terjadi antara lain itu mencakup pengetahuan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki oleh dirinya sendiri dan sudah terbentuk dalam diri seseorang atau dirinya berdasarkan pemahaman dan pengalaman pengalaman sebelumnya yang mereka sudah terima seperti itu dan teori belajar kognitivisme ini lebih menekankan pada belajar prosesnya menekankan itu belajar suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia pada dasarnya belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan pemahaman tingkah laku keterampilan dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas dan ada pun ciri-ciri dari aliran kognitivistik yang dapat dilihat yaitu yang pertama mempentingkan apa yang ada dalam diri manusia yang kedua mempentingkan keseluruhan daripada bagian-bagian dan yang ketiga mempentingkan peran kognitif dan yang keempat mempentingkan kondisi waktu sekarang kelima mempentingkan pembentukan struktur kognitif dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakter teori kognitif teori belajar kognitif ini lebih mempentingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon tetapi lebih dari itu belajar melibatkan proses berfikir yang sangat kompleks belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati jadi itu teori belajar kognitif itu pada dasarnya mementingkan atau lebih meutamakan pada proses bukannya hasil jadi bagaimana suatu misalnya buat program yang dilihat itu prosesnya bukan hasilnya bagaimana proses dalam pengerjaan suatu program itu dan selanjutnya ada tokoh-tokoh teori belajar kognitif tokoh-tokoh dalam teori belajar kognitif itu ada beberapa yang pertama menurut zian piaget menurut zian piaget itu teorinya itu disebut kognitif developmental dalam teorinya piaget memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradual dan fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak dalam teorinya piaget memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradual dari fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak dan menurut piaget pertumbuhan kapasitas mental memberikan kemampuan kemampuan mental yang sebelumnya tidak ada pertumbuhan intelektual itu adalah tidak kuantitatif melainkan kualitatif dengan kata lain daya berpikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda secara kualitatifnya seperti itu dan yang kedua itu ada teori belajar menurut Jerome Brunei dengan discovery learningnya Brunei menekankan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep teori aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang pernah ia jumpai dalam kehidupannya Brunei meyakinkan bahwa pembelajaran tersebut bisa muncul dalam tiga cara tiga cara itu meliputi enaktif ikonik dan simbolik pengetahuan enaktif pengetahuan enaktif itu mengandung sebuah kesamaan dengan kecerdasan inderawi dalam teori peaget apa itu pengetahuan enaktif pengetahuan enaktif adalah suatu mempelajari sesuatu dengan memanipulasi objek melalui pengetahuan tersebut daripada hanya memahaminya jadi anak-anak didik itu sangat mungkin paham bagaimana cara melakukan lompat tali namun tidak tahu paham bagaimana menggabarkan aktivitas tersebut dalam kata-kata bahkan ketika mereka harus menggabarkan dalam pikirannya jadi anak-anak itu lebih mengetahui bagaimana cara melakukannya daripada harus menggabarkan dalam pikirannya seperti itu dan selanjutnya pembelajaran ikonik pembelajaran ikonik itu merupakan pembelajaran yang melalui gambaran dalam bentuk ini anak-anak mempresentasikan pengetahuan mereka melalui sebuah gambar dalam benak mereka jadi anak-anak sangat mungkin mampu menciptakan gambaran tentang pohon mangga di kebun dalam benak mereka dalam pikirannya mereka meskipun mereka masih kesulitan untuk menjelaskan dalam kata-katanya jadi itu pembelajaran ikonik itu kebalik dengan pembelajaran enaktif kalau pembelajaran enaktif tadi kan anak-anak lebih paham bagaimana cara melakukan daripada menggambarkan dalam pikirannya tetapi dalam pembelajaran ikonik ini anak-anak lebih paham bagaimana cara menggambar daripada menjelaskan dalam kata-kata seperti itu dan selanjutnya pembelajaran simbolik pembelajaran simbolik ini merupakan pembelajaran yang dilakukan melalui representasi pengalaman abstrak seperti bahasa seperti itu yang tidak memiliki kesamaan fisik dengan pengalaman tersebut selanjutnya ada teori belajar bermakna Ausubel dalam pengertian belajar bermakna menurut Ausubel itu terdapat dua jenis belajar yang pertama belajar bermakna atau meaningful learning dan belajar menghafal atau road learning apa itu belajar bermakna atau meaningful learning belajar bermakna adalah suatu proses belajar dimana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar dan sedangkan belajar menghafal itu siswa berusaha menerima dan mengelasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna selanjutnya ada teori kognitivisme dalam kegiatan pembelajaran dalam menemukan tujuan pembelajaran mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar apa agar belajar lebih berfakna bagi siswa selanjutnya ada model pembelajaran teori humanismi prinsip dasar teori pembelajaran humanistik ini adalah humanistik orient atau pembelajaran yang berorientasi pada aspek kemanusiaan dimana teori pembelajaran ini lebih mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia penekanannya adalah bagaimana peserta didik diharapkan untuk mengembangkan potensi ataupun bakat yang ada pada dirinya masing-masing peserta didik jadi teori ini menempatkan posisi peserta didik sebagai subjek yang bebas atau merdeka dalam memilih arah masa depannya jadi teori humanistik ini juga dapat memberikan sumbangan bagi pendidikan alternatif yang dikenal dengan sebutan pendidikan humanistik atau humanistic education dimana pembelajaran humanistik ini berusaha mengembangkan individu secara keseluruhan melalui pembelajaran yang nyata pengembangan aspek emosional sosial mental dan keterampilan dalam berkarir menjadi fokus dalam model pembelajaran humanistik disamping itu teori humanistik ini ada tujuan tujuan dari teori humanistik ini adalah untuk memanusiakan manusia dalam proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan memahami dirinya sendiri seperti itu selanjutnya ada implikasi teori belajar humanistik guru sebagai fasilitator dalam psikolog humanistik itu pendidikan pendidik jadi pendidik itu berperan sebagai fasilitator dimana mereka dituntut untuk mampu mengaplikasikan konsep humanistik yang berpatokan pada konsep memanusiakan manusia dan memperkenalkan peserta didik terhadap potensi yang dimilikinya serta pemahaman terhadap lingkungannya dan di bawah ini disajikan bentuk dan sikap yang harus dimiliki oleh guru fasilitator yang baik jadi guru fasilitator itu harus yang pertama itu fasilitator sebaiknya memberikan perhatian kepada penciptaan suasana awal situasi kelompok dan pengalaman kelas dan yang kedua itu fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum dan yang ketiga fasilitator harus mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersinggi di dalam belajar yang bermakna tadi dan keempat fasilitator harus mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka dan yang kelima fasilitator harus menempatkan dirinya sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok dan yang keenam fasilitator harus menanggapi ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas dan menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap-sikap perasaan dan mencoba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai baik bagi individual maupun bagi kelompok seperti itu dan selanjutnya fasilitator harus tetap sesuada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaan yang dalam dan kuat selama belajar dan setelah itu ada aplikasi teori humanistik terhadap pembelajaran siswa jadi penerapan teori humanistik dalam pembelajaran itu lebih menunjuk pada roh atau spirit selama proses pembelajaran dimana ikut memberikan warna terhadap metode-metode yang diterapkan dan ada pun peran pendidik dalam pembelajaran humanistik ini adalah sebagai fasilitator bagi para-para peserta didiknya dimana pendidik ikut memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik disamping itu juga fasilitator juga ikut memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta dalam memperoleh tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan peran peserta didik disini adalah sebagai pelaku utama atau student center yang memaknai proses pengalaman belajarannya sendiri dimana peserta didik diharapkan untuk memahami potensi yang dimilikinya ke arah yang bersifat positif atau menemukan bakat pada peserta didik masing-masing yang mereka miliki seperti itu dan selanjutnya kita akan memasuki dalam model pembelajaran teori cyber matik apa sih teori pembelajaran cyber natik ini teori belajar cyber natik ini merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori yang sudah dibahas sebelumnya jadi menurut teori ini belajar adalah pengolahan informasi proses belajar memang penting dalam teori ini namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipajari siswa asumsi lainnya itu seperti tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi seperti itu dan ada pun implementasi teori cyber natik dalam kegiatan pembelajaran ini telah dikembangkan oleh beberapa tokoh dengan beberapa teori juga diantaranya yang pertama teori pemprosesan informasi pada teori ini komponen pemprosesan informasi dibagi menjadi tiga berdasarkan perbedaan fungsi kapasitas bentuk informasi serta proses terjadinya ketiga komponen itu adalah yang pertama sensory receptor atau disebut SR merupakan salah tempat pertama kali informasi diterima dari luar dan yang kedua itu working memory atau WM diabsumsikan mampu melangkap informasi yang diberikan perhatian oleh individu dan karakteristik working memory ini yang pertama itu memiliki kompositas yang terbatas kurang dari 7 slot informasi yang didapat hanya mampu bertahan kurang lebih 15 detik apabila tanpa adanya upaya pengulangan atau rehearsal dan yang dua informasi dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari stimulus alsinya baik dalam bentuk verbal visual ataupun sematik yang dipengaruhi oleh peran proses kontrol dan seseorang dapat dengan sadar mengedalikannya dan komponen yang ketiga adalah long term memory atau LTM LTM ini diasumsikan sebagai berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu dan mempunyai kapasitas tidak terbatas dan sekali informasi disimpan di dalam LTM tidak akan pernah terhapus atau hilang persoalan lupa hanya disebabkan oleh kesulitan atau kegagalan memunculkan kembali informasi yang diperlukan seperti itu dan yang teori yang kedua itu teori belajar menurut Landa dalam teori ini Landa membedakan ada dua macam proses berpikir yaitu yang pertama proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir yang sistematis tahap demi tahap linear convergent lurus menuju ke satu target tujuan tertentu dan yang kedua proses berpikir heuristik yaitu cara berpikir divergent yang menuju ke beberapa target tujuan sekaligus menurut Landa proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran yang tidak dipelajari atau masalah yang tidak dipecahkan diketahui diketahui dulu ciri-cirinya materi belajar tertentu akan lebih tepat disajikan dalam urutan yang teratur sedangkan materi pembajaran lainnya akan lebih tepat bila disajikan dalam bentuk terbuka dan memberi kebebasan kepada siswa untuk berimajinasi dan berpikir dan itu yang terakhir dan selanjutnya kita masuk dalam kesimpulan dan saran dalam metode-metode yang telah kita bahas tadi sebagai saran generasi muda dan tenaga pendidik yang kritis dan penuh inovasi tidaknya bisa merancang teori pembelajaran dan modal-mudian pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dari peserta didik sifat materi ajar fasilitas yang tersedia atau memadai dan kondisi guru itu sendiri dan tentunya sesuai dengan perkembangan zaman agar pembelajaran tidak membosankan dan bisa tercapai tujuan dari pembelajaran mungkin itu yang bisa kami jelaskan dalam resul diskusi kami dalam metode-metode pembelajaran tadi mungkin sekian presentasi dari kami kelompok empat apakah ada yang kurang jelas atau adakah yang perlu ditanyakan terima kasih terima terima terima